Tim gabungan Polsek Banwa 5 Barito Timur, unit reskrim Polsek Tanta, dan opsional Satreskrim Polres Tabalong mengamankan empat pelaku curan mal. Keempat pelaku memiliki peranan masing-masing dan proses hukumannya dilakukan secara terpisah. Dari penanggapan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Vino Warna Hita. Dengan total kerugian korban mencapai 13 juta rupiah. Dari keempat pelaku, semuanya diketahui merupakan warga Kejamatan Tanta Kabupaten Tabalong. Tiga di antaranya menjalani proses pemeriksaan di Polsek Banwa 5 Polres Barito Timur. Sedangkan satu lainnya diproses di Polsek Tanta Polres Tabalong. Tiga pelaku yang menjalani proses di Polsek Banwa 5 adalah Muhammad Hendra 20 tahun, RM 17 tahun, dan Rangga Sejati 18 tahun. Sementara untuk pelaku yang diproses di Polsek Tanta ialah Agus Setian Syah alias Gusdur 27 tahun. Tersangka atas nama Agus itu adalah tersangka yang melakukan curanmor di Desa Warukin di Kecamatan Tanta. Nah sekarang satu orang, satu tersangka atas nama Agus diproses sebagai 480. Itu saja sementara Pak. Untuk tersangka lainnya ini kemana Pak? Untuk tersangka lainnya yang tiga karena kasusnya ada di wilayah Bartim, jadi kami serahkan untuk dilakukan proses penyidikan di wilayah Bartim. Informasi didapat, aksi curanmor yang dilakukan oleh pelaku pada hari Jumat 8 Agustus 2018 sekitar pukul 21 Wita di halaman rumah korban di Desa Tamiang, Kecamatan Tanta. Sedangkan untuk penangkapan para pelaku dilakukan secara bergilir pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2018. Permula diamankannya pelaku Hendra, menyusul RM, Rangga Sejati, dan terakhir Agus Setian Syah alias Gusdur.